Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi bersama kami di pendagian horror ya kali ini saya akan bercerita tentang Hai teror lelembut Gunung Karang manggung di hajatan Jin 41 ya sebelum cerita kita mulai alangkah baiknya tekan tombol subscribe like and comment dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya put video oke Hai sudah dua hari hewan ternak warga kampung kadu enggang hilang secara misterius puluhan ayam lenyap dari kandangnya kambingnya dipelihara bertahun-tahun juga hilang belum lagi kerbau ada 10 ekor yang hilang secara misterius mereka yakin pasti ada maling di kampung mereka warga kampung itu sepakat untuk memperbanyak pos ronda setiap malam para pemuda dan bapak-bapak bergantian menjaga kampung mereka sangat hati-hati jika ada orang asing yang masuk kampung mereka anehnya tidak ada tanda-tanda maling di kampung itu selama satu minggu berjaga tak satupun orang asing yang masuk ke kampung Hai kasus silangnya hewan ternak belum terpecahkan tapi sudah muncul kasus baru banyak warga yang melapor kedua ketua RT kalau warung mereka kemalingan barang dagangannya mereka hilang tapi si maling hanya mencuri barang yang bisa dimakan saja seperti kue biskuit kopi dan makanan lainnya kejadian ini benar-benar menggembarkan seluruh warga kampung mereka bahkan menambahkan gembok pada pintu rumah mereka agar tidak bisa masuk bukan pintu saja tapi jendela juga ikut digembok Pak Mas Huri sebagai ketua RT mulai kebingungan dia heran siapa yang melakukan semua ini minggu berikutnya yang hilang adalah sebuah rokok banyak pemilik warung yang mengadu pada Pak Mas Huri kalau rokok di warung mereka lukis digondol maling tapi tunggu dulu Pak Mas Huri enggan buru-buru memutuskan kalau hilangnya rokok warga itu digondol maling soalnya rokok Pak Mas Huri juga sering hilang padahal jelas-jelas ia meletakkan rokok toko itu di kamarnya hal itu juga dialami bapak-bapak dan para pemuda kampung mereka sering kehilangan rokoknya lengah sedikit rokok itu lenyap begitu saja sementara itu di lain tempat jauh dari kaki Gunung Karang ada grup Jaipong yang reputasinya tak terkalahkan namanya grup goyang gayboy mereka sangat tersohor seantero Banten setiap mereka manggung yang nonton pasti ratusan orang sudah yang nonton pasti ratusan orang sudah macam nonton konser artis di bukota tapi itu dulu sekarang grup goyang gayboy sudah tidak laku orang-orang lebih suka nangkep dangdut ketimbang Jaipong Hai dulhanan pendiri grup Jaipong goyang gayboy sekarang sudah beralih profesi menjadi kulit pancet ke pohon melinju sedangkan rara-rara si primadona yang selalu dinanti-nanti goyangannya sekarang sibuk jualan sawo di pinggir jalan dia sudah menikah dan punya anak satu yang nakalnya minta ampun Hai hal lainnya dengan nasib para penabuh gamelan mereka semua jadi tukang ojek dan setiap hari hanya termangu di pertigaan jalan menunggu penumpang yang tak pasti sekalinya ada para penumpang itu dijemput oleh keluarganya sekarang mereka hidup serba sulit tidak seperti dulu saat go grup Jaipong goyang berjaya uang yang mereka dapatkan hasil dari hasil manggung melimpah ruah tengah malam sekitar jam 12 dulhanan tidak bisa tidur dia lalu masuk ke kamar tempat disimpannya gamelan semua lama sekali gamelan yang tidak digunakan alat itu berdebu dan penuh dengan sarang laba-laba dulhanan menyampak menyalakan lampu kamar dia lalu mengambil kain basah dan membersihkan gamelannya dengan kain itu sambil menyanyikan lagu Jaipong dia perlahan mengelap gamelannya tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu rumahnya dulhanan Hiram tak biasanya ada orang yang bertamu tengah malam seperti ini segera dia buka pintu itu dihadapannya berdiri seorang lelaki berpakaian serba hitam dan mengenangkan belakon batik perawakannya lelaki itu kurus kumisnya tebal sekali alisnya menjuntai sambil kecuruk mata lelaki itu benar-benar asing bagi dulhanan Hai cari siapa Pak tanya dulhanan Bapak dulhanan jawab lelaki sambil bersenyum ramah ya saya sendiri Mari silakan masuk dulhanan mengelar tikar pandan lelaki itu pun duduk sila sambil bersenyum ramah kalau boleh tahu ada perlu apa ya sama saya dulhanan penasaran jarang-jarang dia kedatangan tamu saya diutus untuk menyampaikan pesan ke Bapak kata lelaki itu pesan apa dan dari siapa dulhanan semakin penasaran ini pesan dari Abah Kamdari beliau mau mengadakan hajat besar menikah hanya anaknya nah beliau mau panggil grup Jaipong goyang geboy buat meremehkan acara pernikahan jelas lelaki itu dulhanan terkejut mendengar penjelasan lelaki itu dia tak menyangka ternyata masih ada orang yang mau memakai jasanya tanpa pikir panjang lagi dulhanan langsung mengiakkan tawaran itu kapan ya hajatannya malam minggu Pak soal bayaran Pak dulhanan tidak kecewa Abah Kamdari mau membayar 50 juta kata lelaki itu Wah mantep itu Pak dulhanan bahagia sekali mendengar bayarannya tinggi ya sudah nanti hari Sabtu setelah maghrib saya kesini lagi ya Pak nanti saya bawa teman-teman yang lain buat kebantu bawa alat-alat Bapak kita jalan kaki saja kata lelaki itu tak lama-lama lelaki itu pun pamit dari rumah dulhanan saking senangnya dulhanan sampai lupa menanyakan siapa nama lelaki tadi ah itu tak penting bagi dulhanan yang paling penting sekarang adalah uang dia yakin para personil grup goyang hipoy pasti mau diajak manggung lagi besoknya dulhanan berhasil mengumpulkan personilnya Dian Rara Bedu Jaro dan Sardi mereka senang sekali mendengar kabar dari dulhanan apalagi saat diberitahu kalau bayarannya 50 juta pastilah yang hajat ini orang kaya sebelum maghrib mereka semua berkumpul di rumah dulhanan tak perlu menunggu lama waktu yang tempoh hari mendatangi dulhanan pun muncul dari kejauhan dia tampak tersenyum ramah dia juga membawa lima orang lainnya untuk menggotong alat musik jaipong selepas maghrib rombongan dulhanan pun berangkat kata lelaki misterius itu abah hamdari tinggal di kampung ciberang dulhanan belum pernah dengar kampung itu dia pun manut saja yang penting dapat uang mereka pun tiba di kampung kadu enggang anehnya orang-orang kampung yang sangat itu sedang ronda tiba-tiba lari berhamburan saat melihat rombongan dulhanan yang orang-orang kampung itu lihat sangat di luar nalar alat jaipong itu tampak melayang sendiri tanpa ada yang menggotongnya kenapa mereka lari? tanya kurara entahlah mungkin mereka kira kita itu setan kata dulhanan sambil tertawa rombongan itu akhirnya tiba di kampung ciberang suasana disana ramai sekali panggung besar sudah disiapkan untuk pentas jaipong bedu, jaro, sardi, dan dulhanan langsung menabuh alat-alat jaipong dian rara pun meliuk-liuk bergoyang dengan lincah penonton bersorak melihat goyangan dia rara satu persatu penonton itu naik ke panggung untuk nyawer di tengah-tengah pertunjukan tiba-tiba bedu izin buang air kecil dia taruh, dia turun dari panggung dan segera mencari semak-semak saat sebelum bedu naik kembali ke panggung dia melihat seseorang wanita cantik yang berdiri di antara pepohonan wanita itu berpakaian layaknya sinden dia tersenyum ke arah bedu perawakannya montok membuat bedu terpukau kemari kata wanita itu sambil tersenyum tanpa pikir panjang lagi bedu menghampiri wanita itu ia dibawa masuk ke tengah hutan dan menghilang begitu saja keesokan paginya para personel grup jepong itu terkapar di atas semak-semak mereka tidak menyadari kalau semalam hajat itu adalah lelembut gunung karang dulhanan membuka matanya tepat di samping kanannya sudah ada segepok uang 50 juta bukan hanya itu dulhanan juga dibekali puluhan lima ekor ayam dua kambing rokok berbagai merek dan makanan warung dulhanan segera membangunkan personelnya bedu mana tanya dulhanan yang gak tahu pak bukannya semalam manggu sama kita tanya sardi iya aku ingat betul din pajaro dian rara ada tanya dulhanan sambil menoleh sekeliling itu dia pak tunjuk jaru dian rara terkapar tak sadarkan diri di atas semak-semak pakaiannya acak-acakan mungkin dian rara kelelahan setelah semalam suntuk menari tanpa henti oke ya teman-teman itu tadi cerita dari teror renggut gunung karang manggung dihajatan jin 41 sebelum cerita kita tutup alangkah baiknya tekan tombol subscribe like and comment oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati